Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kami di joki pojok kopi ya pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang materi-materi di matang lejerkom selanjutnya nah kemarin kan kita sudah belajar tentang OSI layar lalu belajar tentang perangkat jaringan topologi nah kali ini apa Pak yang ingin apa ya ingin disampaikan dibahas ya Oke sekarang saatnya kita masuk mulai ke internet protokol internet protokol apa itu Oke jadi karena kita di lingkup jenis komputer kalau kita bicara lingkup jenis komputer secara luas kan kita akan terus mengenal dengan istilah internet maka ada protokol di dalam ketika kita terhukung di internet nah sebelum masuk ke protokol di internet protokol kita harus belajar tentang konversi bilangan seperti nanti bilangan binar desimal gitu ya ya mungkin teman-teman maka ini sudah mengenal konversi itu di matang lepas itu digital ya tapi mungkin kita sedikit refresh ya mungkin ada yang udah liburan gitu kan lupa ya ya jadi mungkin sekitar 4 ya kalau yang dipajak di matang lepas ini jaringan komputer ya karena kan ketika kita menggunakan sebuah jaring komputer kita menggunakan sebuah benda ya mesin elektronik nah karena mesin elektronik ini dia kan tidak akan menggunakan bahasa kita sehari-hari dengan mesin seperti itu jadi mereka hanya akan menggunakan bahasanya mereka bahasa mesinnya itu bahasa mesin nah karena ini beda-beda elektronik ya yang kondisinya hanya mengenal dua kondisi itu ada tegangan seperti ada listrik 0-1 sehingga bilangan yang biasa digunakan adalah nah itulah kenapa kita menggunakan konversi karena mereka benda-benda ini bahasa atau istilahnya yang yang digunakan adalah angka-angka jenis kalau kita kan biasanya menggunakan minimal apa misalnya ya apa ya tanggalan kalender kalender penyebutan nip pecahan uang semuanya abu semua ya semuanya yang biasa kita sehari-hari gunakan agar bisa kita mengenal atau bisa digunakan di internet maka kita harus konversi ke ini yang penting untuk kenapa kita harus diawali belajar dari konversi oke nah setelah mengenal konversi nah barulah kita mau sekarang masuk ke IP nya nih di internet protokol kepadanya jadi apa pas jadi itu oke jadi eh di dalam internet berarti kan ada protokol salah satunya adalah bahwa ketika kita berkomunikasi menggunakan jaringan internet itu kan berarti kita akan mengirim data ke bisa bisa mengirim data dari kita sebagai pihak yang mengirim data ke sebuah atau juga sebaliknya kita sebagai penerima data sebagai client agar misal kita sebagai pengirim bisa mengirim data ke komputer yang kita inginkan kita harus tahu nih komputer itu gimana sih alamatnya gimana ya oke atau analoginya kalau kita analoginya kehidupan sehari-hari nah misalnya nih Mas Jiro kan rumahnya di kediri saya di propertok ketika saya akan mengirimkan sesuatu misal surat atau paket ya tempatnya Mas Jiro di kediri berarti kan saya harus tahu nih alamannya di dimana ya karena kediri juga luar luar juga Pak ya harus kalau enggak tahu alamat nanti bisa nyasar malah nggak nyampe ke tujuan nama acaranya juga banyak iya betul berbagi nomor-nomor alamatnya nah sama ada dengan di jaringan komputer apalagi internet ya internet itu sifatnya mendunia kita sudah berhubung dengan apa ya bisa dikatakan seluruh dunia sudah bisa kita cantong maka kalau kita akan berkomunikasi dengan sebuah device yang terhubung di internet berarti kan kita juga harus tahu nih alamat yang kita tuju ada dimana kalau kita tidak tahu alamatnya ya kita tidak bisa mengaksesnya gitu kan nah maka di protokol yang diatur di internet protokol semua device yang akan terhubung di internet maka dia harus memiliki alamat semua device harus ada alamat karena kalau tidak ada alamatnya dia tidak akan terhubung karena tadi kita tidak akan bisa berkomunikasi ke alam yang ini kalau dia tidak punya alamat itu berarti hubungan sama internet protokol ini nah di internet protokol nanti yang mengatur bagaimana pengalamatan dari sebuah formatnya bagaimana terus cara membuat alamatnya seperti apa dan sebagainya itu diatur di internet protokol tadi dan juga nanti ada kelas-kelasnya juga ada kelas-kelasan pengelombokan berdasarkan jumlahnya jumlah tipe-tipe yang berhubung di sebagainya kelas A, B, C, D, dan E nah nanti itu akan kita bahas lebih jauh nantilah ya di next ya di pertemuan logonya kita akan berhubung di dalam tapi pada intinya IP itu akan mengatur tentang IP Trace itu pengalamatan dari suatu device yang berhubung dalam sebuah jaringan nah bagaimana cara membuat alamatnya bagaimana formatnya nah itu kita bahaslah oke, terima kasih Pak Farudin oke, demikian penjelasan dari Pak Farudin tentang keren protokol untuk menulis selanjutnya silahkan nonton video berikut ini setelah ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang oke, kita jumpa lagi di pertemuan jaringan komputer pada minggu keempat kali ini kita akan belajar tentang konversi bilangan tentang IP protokol tapi sebelumnya wajib tahu dulu fungsi-fungsi atau dari operasi-operasinya operasi perhitungannya yang pertama ada N jadi N itu adalah operasi dimana ketika ada fungsi N maka masukan-masukan itu akan di N-kan dan akan bernilai 1 apabila seluruh masukannya adalah 1 jika ada 1 saja yang nilainya 0 itu akan nilainya 0 beda dengan OR OR itu ketika ada salah satu saja yang bernilai 1 maka hasilnya adalah 1 dia akan bernilai 0 apabila seluruh masukan itu nilainya adalah 0 nah itu bisa dilihat di tabelnya oke selanjutnya adalah operasi mod dan div kalau mod itu dia berfungsi untuk mencari sisa bagi dari sebuah pembagian secara bulat kalau div bedanya berfungsi untuk mendapatkan hasil bagi dari sebuah pembagian secara bulat kita ambil contoh ya ada 3 masukan A50 B15 C10 maka maka kalau dihitung A mod B itu sama dengan atau sama saja dengan 50 mod 15 maka 50 mod 15 ada berapa sih yang tidak bisa dibagi jawabannya adalah ada 5 lalu A mod C itu sama saja dengan 50 mod 10 habis enggak habis 50 dibagi 10 sama dengan 5 enggak ada 5,123 enggak ada tapi 5,0 nah 5,0 itu berarti A50 mod 10 sama dengan 0 karena tidak ada sisa sama sekali contoh ketiga B mod C sama dengan 15 mod 10 hasilnya adalah 5 nah fungsi mod ini sering dipakai ketika kita ingin mengkonversikan dari bilangan misalnya dari desimal ke biner atau dari heksa ke biner nah seperti itu jadi pembagian lalu berikutnya adalah fungsi div 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 itu dengan memakai contoh yang sama A div B sama saja dengan 50 div 15 itu sama dengan 3 karena yang habis atau yang bulat itu adalah angka 3 50,15 50 dibagi 15 berapa sih 3, sekian sekian ya 3,333 nah yang kita ambil adalah depan komanya yaitu atau bilangan bulatnya yaitu angka 3 contoh kedua A div C 50 div 10 sama dengan 5 contoh ketiga B div C sama dengan 15 div 10 sama dengan 1 nah kemudian kita masuk ke bilangan desimal bilangan desimal apa sih kita mengulas kembali yang saya yakin teman-teman sudah belajar mungkin agak lupa atau masih ingat gitu Alhamdulillah kalau masih ingat gitu ya bilangan desimal terdiri dari 10 angka atau simbol yaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 disebut juga sistem bilangan basis 10 karena mempunyai 10 angka atau simbol atau digit lalu setiap urutan digitnya itu punya bobot tertentu dimulai dari yang paling kanan ke yang kiri cirinya adalah ada tambahan subscribe D atau 10 di akhir suatu bilangan jadi subscribe itu angka yang kecil yang di bawahnya catatan kaki kalau super superscript itu yang atas seperti pangkat nah itu super nah saya lanjut lagi atau subscribenya tidak dituliskan contohnya apa kalau di kenyataan aduh dunia nyata gitu ya NIM terus pecahan mata uang lalu angka-angka nomor telepon itu adalah menggunakan bilangan desimal ada lagi bilangan binar bilangan ini disebut juga dengan binary digit atau bit hanya punya 2 simbol itu 0 dan 1 nah kirinya ada tambahan subscrib B atau 2 di akhir suatu bilangan untuk bobotnya dari yang kanan juga ke yang paling kiri yang kanan paling kanan itu paling kecil yang paling kiri itu paling besar bisa dilihat di slide paling kanan itu 1 selanjutnya sebelah kirinya itu ada terhitung 2 sebelah kirinya 4 8 16 32 dan seterusnya nah biasanya ini sering dipakai di perhitungan IP address jadi ini harus apa ya harus paham di luar kepala lah untuk bilangan binary lalu lalu ada bilangan hexa desimal terdiri dari 16 angka atau simbol sama seperti desimal hanya ada tambahan yaitu ABCDEF dimana A itu setara dengan 10 B setara dengan 11 C 12 D 13 E 14 dan F 15 disebut juga sistem bilangan basis 16 karena mempunyai 16 simbol atau angka bobotnya kalau dihitung ya dari paling kanan ke paling kiri itu 1 artinya 1 kali 16 pangkat 0 di bilangan apapun dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1 bukan 0 tapi 1 jadi paling kanan ke paling kiri adalah 1 16 32 48 dan seterusnya pokoknya kelipatan dari 16 2 8 8 11 11 13 14 15